Antusiasme penonton memenuhi Stadion Manahan Solo saat pertandingan Piala Dunia U17 antara Argentina dan Mali pada malam tadi. Bahkan ada pula supporter yang datang jauh-jauh dari Temanggung untuk menonton langsung tim keseyangannya tersebut. Nah, untuk mengetahui selengkapnya mengenai pertandingan tadi, kita telah tersambung dengan jurnalis Tribun Solo, ada rekan Andreas Cris. Rekan Andreas, selamat malam. Selamat malam Rekan Sara di studio dan selamat malam juga Tribuners yang ada di rumah. Ya Rekan Sara. Baik, bagaimana dengan pertandingan tadi setelah akhirnya Mali berhasil menyabat posisi ketiga di ajang Piala Dunia U17 tadi? Ya, terima kasih. Pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U17 2023 ketiga di Indonesia yang dikeluarkan di Stadion Manan Solo malam ini memang berjalan cukup menarik. Tetapi timnas Mali U17 lebih perkasa atau lebih perkasa ketimbang timnas Argentina U17 dengan hasil pertandingan kali ini tadi, 3-0, Argentina tidak bisa membalas satu gol pun dari tiga gol yang dilesatkan oleh pemain-pemain Mali, yaitu Ibrahim Diara pada menit ke-9, dan Mamado Dombia pada menit ke-45, dan Amidu Makalu pada menit ke-48. Memang pertandingan cukup berjalan cukup imbang sebenarnya di awal pertandingan, namun Mali mampu mengambil kesempatan dengan memasukkan satu gol di awal babak pertama sehingga membuat permainan Argentina cukup kewalahan dengan pemain-pemain Mali yang mengandalkan fisik dan kecepatan pada malam hari ini. Demikian, rekan Sarah. Baik, tadi kami juga mendapat laporan bahwa ada berbagai sporter ataupun pendukung dari masing-masing tim antara Argentina dan juga tim NAS U17 Mali. Nah, bagaimana antusiasme mereka ketika menonton pertandingan pada malam tadi di Stadion Manahan? Ya, benar sekali. Kedua sporter dari kedua tim memang hadir di stadion untuk langsung memberikan semangat kepada para pemain yang sedang berlaga pada malam hari ini. Untuk tim NAS Argentina sendiri, para sporter berada di sisi selatan tribun bagian timur Stadion Manahan, sedangkan supporter Mali berada di sisi utara, tribun timur Stadion Manahan. Kedua sporter atau kedua kelompok sporter memang tidak antin-antinnya meneriakan yel-yel maupun memberi semangat kepada para pemain yang sedang berlaga di Stadion Manahan. Uniknya, pada malam hari ini atau dalam pertandingan kali ini, banyak supporter atau penonton dari warga negara Indonesia yang justru malah mendukung tim NAS Mali. Bahkan beberapa kali yel-yel dari tim sporter Argentina disambut langsung oleh penonton yang merupakan warga Indonesia atau warga lokal dengan yel-yel untuk mendukung tim NAS Mali. Bahkan di akhir pertandingan juga tim NAS Mali sempat berkeliling di dalam stadion untuk menyapa para sporter bukan hanya yang datang dari Mali, tetapi juga para sporter yang merupakan warga negara Indonesia. Karena sepanjang pertandingan, banyak penonton yang memilih mendukung tim NAS Mali ketimbang tim NAS Argentina. Demikian, tekan saran. Baik, terima kasih juga Andres atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami juga akan menampilkan salah seorang sporter ataupun tim pendukung yang datang jauh-jauh dari Temanggung untuk menonton pertandingan antara Argentina dan Mali yang diselenggarakan di Stadion Maraham Solo pada Jumat malam tadi. Berikut yang ini untuk Anda. Pemirsa, kami juga akan menonton piala dunia atau sepertinya? Ya, ini tidak jauh, Mas. Kemarin lebih jauh lagi saya kues dari Temanggung menuju Surabaya itu sejauh 450 km. Itu waktu pertandingan apa? Pertama, pembukaan. Oh, pembukaan ya? Nonton tim NAS berarti ya? Tonton tim NAS itu kues dari Temanggung ke Surabaya, jauh 450 km, tapi nggak sia-sia itu dapat apresiasi dari Presiden Biba langsung. Langsung ketemu sama Presiden Biba? Dapat hadiah apa Pak dari Presiden Biba? Belum, besok dapat undangan langsung dari Presiden Biba untuk menonton langsung di Manan Solo. Dengan adanya piala dunia di Indonesia itu tanggapannya, Mas, Kak Ton, gimana? Semakin, apa ya, UMKM di sini yang jualan, semakin, apa ya, dari perekonomian lebih, inilah perkairan lebih. Harapannya sendiri Pak? Harapannya ya tim NAS sendiri harus fisik, lebih diutamakan lagi, harus ya tambah teknik, terutama fisik lah. Biar bisa lolos waktu kualifikasi. Kalau Anus, kan sudah dua stadion. Sudah, saya di JIS nonton di mana Pak? Nah, itu pandangannya JINAN sebagai masyarakat Indonesia dengan stadion-stadion yang dipakai untuk piala dunia itu seperti apa Pak? Kalau JIS itu ada masalah kendala, saya juga nonton dengan mata saya sendiri, saya lihat sendiri. Kemarin pas waktu hujan itu agak terkenang air, senang air. Itu drenasenya kurang. Kurang, kalau di Manan sendiri seperti apa? Manahan sangat bagus sekali, sama Surabaya bagus sekali. Bagus Manahan? Surabaya bagus, Manahan juga bagus. Bagus. Manahan siapa mas? Pak Katon dari Temanggung. Siapa mas? Pak Katon. Pak Katon dari Temanggung. Jauh-jauh ke Solo ini memang untuk nonton piala dunia itu seperti apa? Piala dunia ini enggak jauh. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.